Hai guys, gue disini Papilo Gaming, nah kali ini nih gue akan mengulas sebuah cerita yang dimana gue pernah sempet kepikiran pada sebuah game yang pernah dulu banget gue bahas, yaitu game GTA 3. Lalu ada apa yang membuat gue tiba-tiba mengulas kembali mengenai game GTA 3? Apakah terdapat sebuah ekstrak dan hak unik yang dapat kita temui di game ini? Sebenernya yang mau gue tekankan pada pembahasan satu ini, iyalah, game ini nih sebenernya merupakan sebuah game dari developer kita, yaitu Rockstar, yang memang menurut kita semua disini tuh banyak diketahui gitu kan. Lagian, siapa sih yang gak kena sama karter pendiem dan coolnya satu ini gitu, yang gak tau, ya. Nah tapi jika gue nanya ke kalian persoalan mulai dari kapan kalian memainkan game GTA 3, apakah kalian baru memainkan game ini setelah versi GTA dari GTA 3 rilis? Jika iya, maka selamat datang di dunia diskusi kita yang membahas mengenai mengapa GTA 3 tidak begitu sepopuler di kalangan gamers Indonesia di jaman dulu. Yang bisa gue bilang kepopulerannya disayangi oleh game GTA setelahnya, yaitu GTA Vice City dan GTA San Andreas. Oke nih, sebelum gue lanjut nih, akan lebih baik gue beritahu terlebih dahulu mengenai asal-usul GTA 3 ini. Jadi secara singkat nih, kalau misalkan kalian lihat dari perkembangan GTA sejak dari awal, rupanya ya GTA 3 merupakan sebuah game pertama yang memiliki perspektif kamera yang termasuk udah canggih gitu. Dengan kata lain, view gameplaynya bukan lagi dari atas seperti pada game GTA Jadul, yang kita tau kan game GTA 1 dan GTA 2 dan mungkin sebelumnya juga ada GTA gitu. Ya pokoknya tuh ya pada intinya ya game GTA 3 tuh udah menggunakan terperson atau TPS dan pada saat itu tuh udah canggih banget ya. Nah masalahnya nih ya adalah, game sebelum GTA 3 ini rilis, sebenernya game GTA series itu merupakan sebuah game yang terbilang populer dan melaku keras loh. Tapi setelah kita mendengar kata GTA 3 yang baru saja rilis pada masa itu, seakan kita merasa tidak pernah melihat game ini sama sekali atau bahkan tidak pernah mendengarnya gitu. Bahkan nih ya, gue dan temen gue yang baru tau nih game pas jaman gue SMP, malah udah gak pada punya PS2 lagi loh. Jadi di saat game Vice City yang dimana itu merupakan sebuah game keluaran setelah GTA 3, justru malah banyak dari kita yang jauh lebih tau mengenai game ini hingga seluk beluk dari game ini. Dan mengapa mereka menyebut jokes GTA yang gak bisa berenang itu ada di GTA Vice City, yang padahal di GTA sebelum-sebelumnya aja kan emang udah terkenal karakternya gak bisa berenang gitu. Ya ini berarti orang-orang seperti gue dan para pemuda gamer di jaman dulu, malah lebih duluan tau GTA Vice City dan bahkan GTA SA dulu ketimbang GTA 3 gitu. Nah hanya beberapa orang doang yang tau soal GTA 3 sebelum akhirnya game ini bisa mudah sekali diakses dan di download sementak adanya internet pada saat itu kan. Yang itu pas jaman yang gue SMP tadi gue bilang, gue baru tau GTA 3 di jaman itu. Lantas pertanyaannya adalah, mengapa? Ya, ya mengapa kan? Memangnya apa yang menyebabkan game ini tuh yang padahal game terperson pertama dari GTA series dan memiliki cerita yang bagus dan epic, bisa tidak populer ketimbang GTA Vice City? Kan pasti menimbulkan penasaran yang tinggi gitu. Jadi karena gue waktu itu pernah penasaran, jadi ya baru waktu lalu tuh gue pernah sekali bertanya sama temen gue dan gue waktu itu pernah diskusi karena dia waktu itu pernah punya konsol PS2 sebelum PS rentalnya itu tuh menjamur gitu di Indonesia. Ya, dia merasakan hal yang demikian serupa sama kayak gue gitu. Nah jadi di diskusi kita kali ini nih, ini merupakan pernyataan dari temen gue mengenai mengapa GTA 3 tidak sebegitu populer ketimbang GTA Vice City. Jadi nih Wan, gue kan mau nanya nih Wan, sebagai orang yang dulu gak pernah main game GTA 3 dan GTA Vice City di PS2 nih. Kan lo mainin dua-duanya nih. Lo tau kan di jaman dulu itu orang-orang lebih tau Vice City ketimbang GTA 3 gitu. Nah itu alasannya kenapa Wan menurut lo Wan? Oke, yang pertama sih kan dari orang kan taunya GTA itu yaudah GTS San Andreas, sisanya ya. Jarang udah orang tau di bawahnya GTA Vice City tuh ada apa lagi gitu. Iya, penyebaran di Indo itu lebih ke arah GTA SA dibanding GTA Vice City sama GTA 3. Karena orang taunya, ya dulu kan kita masih kecil juga taunya wah ini GTA SA seru yaudah GTA-GTS kayak 3 Vice City gak dimainin. Nah gak salah lebih tepatnya GTA 3 doang yang gak dimainin. Gak dikit sih, mungkin gak sebanyak GTA Vice City. Apa karena dulu di Indonesia itu waktu jamannya GTA 3 rilis dan dipasarin itu orang gak ada yang tau GTA 3 gitu. Ya lebih tepatnya sih GTA 3 itu waktu gambar-gambarnya masih kayak gitu dia hampir mirip sama driver. Cover di mana namanya di kasetnya sih itu sama. Emang ngaruh ya? Karena ngaruh. Oh oke, terus selain cover menurut lo apalagi Wan? Gameplay sih, gameplaynya juga sih ngaruh itu. Tapi bukannya hampir sama ya? Tapi kan orang-orang kalau misalkan menurut lo nih karena gameplaynya nih Wan. Kan cuma hanya beda game dari kendaraannya doang kan? Kayak motor itu gak ada di GTA 3 gitu. Tapi cuma gara-gara itu emang orang gak tau GTA 3 gitu. Kan pertanyaannya lebih ke kenapa mereka gak tau gitu loh. Bukan arah kenapa mereka gak suka gitu. Dari segi pemasarannya. Oh iya, oh ini menurutku ini Wan ya? Apa karena dulu di Indonesia itu waktu jamannya GTA 3 rilis dan dipasarin itu orang gak ada yang tau GTA 3 gitu. Tapi main GTA 1, GTA 2 gitu. Iya. Apa ya? Banyak sih sebenarnya kalau faktor kayak gitu. Dan intinya orang Indonesia dulu gak tau GTA sebelum ada GTA SA. Nah, jadi dari pertanyaan dan diskusi barusan gue sebenarnya tidak membenarkan 100% mengenai statement dari temen gue juga. Karena kita sendiri disini tau ya kalau zaman dulu memang orang-orang baru mengenal game PS2 setelah GTA rilis kan? Apalagi kan waktu itu ditambah adanya fitur 2 player pada saat itu ya mungkin inilah yang membuat game GTA SA malah makin menggerus GTA generasi sebelumnya. Yang lu tau sendiri kan game GTA SA itu grafiknya kayak gimana? Ya mungkin itulah mengapa game GTA 3 waktu itu pas orang-orang tau GTA duluan ya merasa game apaan ya kok kayak game Vice City juga. Jadi orang-orang yang memainkan game Vice City sebenarnya juga merupakan sebagian player yang memainkan game GTA SA. Atau mungkin kebanyakan player GTA SA juga kali ya. Namun untuk GTA 3 apakah juga orang-orang yang sama yang memainkan game Vice City? Ini berapa pertanyaan yang besar. Dari beberapa orang yang pernah sekali melihat bahkan memainkan game GTA 3. Yang gue tau dan temen-temen gue tau dan temen-temen gue rasakan juga. Merupakan orang-orang yang waktu itu gemar sekali mengkoleksi banyak kaset game di PS2 nya. Itulah sebabnya para gamer di jaman itu kurang mengetahui adanya GTA 3 pada eranya. Karena jaman itu rental PS2 gak menyediain GTA 3. Yang menyediainnya GTA Vice City kalau gak GTA PS2 yang kita tau sekarang. Sampai sekarang ini. Nah untuk Vice City game ini memang terkenal banget ya atau bisa dibilang terkenal luas banget ya di kalangan rental PS2 di jamannya. Apalagi pada saat itu kaset installan GTA Vice City ternyata ramah untuk spesifikasi dari PC pada saat itu. Sehingga ya orang-orang tersebut juga mengetahui mengenai game ini di kalangan PC. Bukan cuma di PS2 juga. Tapi untuk GTA 3? Apakah orang-orang di jaman itu tau ada GTA 3 di PC? Lantas bagaimana dengan kalian? Jika gue dan hampir sebagian besar temen gue hanya memainkan GTA Vice City dan GTA SA pada masa itu. Dan baru mengetahui GTA 3 pada saat setelah itu. Karena temen-temen gue yang tau GTA 3 itu hanya pengkoleksi game doang loh. Apakah kalian juga termasuk orang yang sama seperti kita semua disini? Kalau seandainya kalian kurang setuju dengan statement kita semua disini. Ya komen aja di bawah karena kita akan mengakhiri videonya disini. Gue Papua Gaming terima kasih dan nanti akan video selanjutnya. Bye!